Halo teman-teman semua, welcome back di channel Loginzone. Di video kali ini, gue gak pengen review kingdom dan gue lagi gak pengen bahas kingdom manapun. Tapi di video kali ini gue pengen bahas tentang tips trik untuk kalian yang di KVK1 power prematur alias di KVK1 power kecil. Sehingga untuk di KVK2 susah bersaing. Jadi di video kali ini gue pengen bahas gimana caranya untuk power-power kecil yang di KVK1 prematur, gimana caranya supaya mereka di KVK2 nanti bisa bersaing dengan power yang cukup sepadan atau dengan ikatin power untuk KVK2 lah bisa dibilang. Biar powernya maksimal untuk KVK2. Jadi kalau masih tetap dengan video gue kali ini, let's go. Oke teman-teman semua, jadi sebelum gue masuk ke inti dari segala, dari inti video gue, lo mau kasih tau dulu. Trik ini hanya berlaku untuk kalian yang memang murni akunnya player muda, bukan dari server tua. Terus lama offline 2 bulan, dapat migrasi spesial ke server muda. Maka kalau gitu konteksnya, lo gak bisa ikutin trik gue. Jadi yang bisa pakai trik gue ini adalah mereka yang murni, player-player muda, ingat ya. Yang murni player-player muda, bukan dari server tua dapat migrasi spesial ke kingdom muda. Beda soalnya ya, beda. Yang dapat migrasi spesial ke server muda sama yang murni pemain muda itu beda. Jadi langsung aja ke intinya ya. Jadi disini sebenarnya adalah lo harus ngakalin umur-umur akun lo dari trik gue ini ya. Ya harus ngakalin umur lah. Jadi yang pertama, cara pengen tau dapet umur akun kalian tuh gak tau dari mana. Yang pertama dari VIV. Ini kalau kalian rajin online, gak putus-putus. Bisa dari VIV. Tapi kalau kalian rajinnya putus-putus gimana bang? Supaya gue bisa tau umur akun gue berapa. Dari komandan. Terus lo buka markswoman. Disini markswoman. Karena kan patokannya markswoman. Karena kalau lo baru pertama kali main tutorial, itu dapet markswoman. Jadi disini tanda seru. Lalu lo klik disini. Lihat disini. Tanggal direkrut. Disini gue dapet markswoman tahun 2021, bulan 9, tanggal 22 jam 11 malam. Berarti bisa dipastikan, ini akun pertama kali gue buat tanggal segini dan jam segini. Jadi kalau diutung-utung dari sekarang, umur akun gue udah sekitar 231 hari. Oke. Nah, jadi ingat ya. Pokoknya ini penting. Umur akun penting harus gue tau untuk bisa jalanin trik ini. Karena kalau kalian gak tau umur akun kalian, ini akan repot banget. Tapi kalau kalian rajin online, enak hitungannya. Tinggal buka VIV, maka disini akan ketahuan umur akun kalian udah berapa. Soalnya rajin online aja gitu ya. Ini langsung aja gue masuk ke pembahasan intinya. Setelah gue masih tau cara tau umur akun kan. Yang pertama itu gue main di server 248. Cuman disini perjalanannya gue hitung dari 245. Karena 248 ke 245 itu gak ada pengaruhnya buat trik ini. Jadi trik ini mulai bisa dijalankan ketika gue dari 245 lah. Tapi kalau kalian bukan main di 245 atau bisa gitu. Ini gue kasih cerita gue aja. Jadi gue pertama kali main di 245 itu kalau kalian main di server berapapun ya. Disini gue pake potongan 245 bukan berarti harus di 245. Enggak. Terserah kalian mau main di server berapa, terserah. Tapi ini perjalanan gue. Ketika gue main di 245 dulu, gue selesai KPK 1 di 245. Selesaikan KPK 1 di server kalian masing-masing lah. Biar enak ngejelasinnya gue ya. Biar kalian cepat nyambung. Selesaikan KPK 1 di kerajaan kalian masing-masing. Tanpa migrasi kemana-mana. Selesaikan aja dulu. Mau kalah, mau menang. Selesaikan aja. Yang pertama. Dan yang kedua. Ketika masuk proses KPK 2. Nah disinilah mulai berjalan triknya. Ketika masuk di KPK 2. Kan power kalian tuh ada yang prematur tuh. Gue udah di KPK 2 tapi power gue masih kecil bang. Gimana sih triknya biar bisa 30 juta kayak lu. Maka disini triknya adalah mulai jalan ketika fase KPK 2. Enggak apa-apa ikutin aja. Power kecil lo diikutin di KPK 2 gak masalah. Tapi nanti sebelum pas 5 ini open. Atau lebih tepatnya ketika World of Fortune Alec muncul. Ingat ya. World of Fortune Alec muncul. Di hari itu juga lu harus migrasi. Ini berkorban. Lu harus berkorban sih. Lu harus ninggalin kingdom lu. Supaya kalau lu bisa bersaing lagi. Jadi ingat konsepnya ya. Sebelum pas 5 ini open. Ada namanya World of Fortune Alec. Even dapetin komandan Alex. Begitu Alex open. Hari itu lu harus migrasi. Cari server tujuan. Ingat ya maksud gue. Dan cari server tujuannya juga jangan asal. Harus teratur. Mepet-mepet dengan aliansi lu. Cari. Karena kalau lu migrasinya asal. Lu bakal ngelewatin proses lu yang bisa 2-3 kali migrasi. Supaya bisa bersaing. Tapi kalau migrasi lu asal lu sama aja sih. Gue rasa lu gak akan nemu. Gak akan bisa naikin power juga kalau migrasi lu asal. Gua kasih setahu triknya ya. Sebelum pas 5 open. Tunggu World of Fortune Alec keluar. Hari itu migrasi. Dan migrasi jangan asal. Kayak gue misalkan dari 2445. Gua pindah ke 2477. Jaraknya cukup deket. Karena prosesnya udah gini ya. Lu migrasi dari. Gua migrasi dari 245. Ke server 2477 ini. Jangan migrasi ke kingdom yang udah matchmaking. Itu gak akan bisa. Contohnya kayak di 2448 gua sekarang. Contoh ya. Contohnya gua migrasi ke 2518. Kayak sekarang ini. Ini posisi mereka udah matchmaking. Itu gak bisa migrasi lagi kalian. Maka carilah kingdom. Yang sebelum matchmaking. Biasanya. Ketika Alex itu muncul. Satu hari sebelum matchmaking. Misalkan Alex itu muncul ke 245. Berarti di server terbarunya. Di server terbaru kayak gua gini. Yang mau kvk2. Besoknya mereka matchmaking. Maka gua bilang tadi. Usahakan. Ketika Alex udah keluar di World of Fortune. Harus migrasi hari itu juga. Karena kalau nunggu besok. Besoknya matchmaking. Udah gak bisa migrasi lagi. Berarti lu lewatin satu kesempatan migrasi. Lu lewatin satu kesempatan momen lu buat nyakin power. Jadi intinya gitu ya. Alex muncul langsung migrasi. Dan cari server yang mau kvk2. Bukan kvk1 lagi. Cari server yang mau ke kvk2. Contohnya. Gua kasih contoh lagi. Better title ya. Gua dari 245. Gua pindah ke 2477. Udah bisa liat. Berarti ada kemajuan kan. Ada kemajuan disitu. Yang disini gua majunya. Ke 32 server ke depan. Berarti kan kalau gua dari 242. 2445 ke 2477. Itu akun gua maju. Ke 32 server ke depan. Bayangin aja. Gua ngelengkah 32 server. Berarti kan otomatis power gua udah bisa ngimbangin tuh. Seandainya power kalian di kvk2 cuma tembus 12 juta atau 15 juta. Bisa banget kan ngimbangin ketika kalian pindah migrasi ke 30 server ke depan. Gua buka disini 2477. Ketika gua migrasi ke 2477. Itu proses mereka belum matchmaking. Jadi gua bisa migrasi ke 2477. Setelah itu gua main kayak biasa lagi. Main kayak biasa lagi. Main kayak biasa lagi. Main kayak biasa lagi. Dengan disitu. Sampai kvk. Ingat. Sampai kvk2. Berarti kalian bisa ikut 2x marauder. Ya. Keuntungannya kalian bisa ikut 2x marauder. Di marauder itu bakar action point aja. Buat nyari speed up. Dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi ingat ya. Kalian bisa dapet 2 keuntungan. Bisa 2x marauder yang pertama. Dan yang kedua. Kalian bisa ikut hadiah pass glory di kvk. Jadi di kvknya ada hadiahnya pass glory. Ada pass glory disini. Pass glory itu. Kalian bisa dapetin palbot setiap kvknya 20. Berarti kalau kalian migrasi dari 2. Dari server awal. Ke server tujuan untuk jumper ini. Tuh. Itu ngejumper. Lebih gampang. Ke jumper ini. Maka akan dapet 40 palbot. Dapet 40 palbot. Patung golden head loh. Kalau top up masih kita 150an. Atau 160an sekarang. Kalau tiap lusun kemarin kan justru top up 80 ribu tuh. Dapetin 10 palbot. Maka disini lo dapet 40 palbot cuma-cuma dengan cara gratis. Siapin paspor doang. Ingat. Majunya ke 32 server kedepan. Atau kurang gak masalah. Intinya. Paling jauh ya paling bagus. Tapi jangan terlalu jauh. Karena kalau kalian migrasi ke 35 server ke atas. Kejauhan. Minimal ke 32 lah. Minimal. Supaya bisa maksimalin migrasi sebanyak mungkin. Ya. Jadi. Main di server ini. Ikutin paski lori. Ikutin event-event di KVK. Dapetin speed up. Tapi ingat. Jangan bakar action point kalian. Di KVK ini. Karena ya. Kalian kan bakal migrasi lagi gitu loh. Intinya ambil hadiah secukupnya seperlunya aja. Sama seperti kalian main di kingdom awal kalian. Jadi. Migrasi lagi ke server terbaru. 32 terbaru ke depan. Jangan yang paling baru ya. Ingat ya. 32 dari server kalian. Dari 2445. Contohnya 2445 ke 32 server ke depan. Berarti 2477 kayak punya gue. Patokannya 32 server gitu aja sih. Nah. Setelah kalian main di server. Di 32 ke depan. Contohnya 2477 kayak gue gini. Main lagi kayak biasa. Ingat. Sebelum pas 5 ini open. Nih. Pas 5 yang ini. Kesuk ke zona. Zona selanjutnya ini. Sebelum zona selanjutnya ini open. Well of fortune alec muncul. Kalian migrasi lagi. Migrasi lagi. Contohnya gue dari 2477. Migrasi ke 2518. Gue migrasi 41. 41 kingdom ngelewatin. Jadi dari 2477 ke 2518 ini. Berarti gue ngelengkakin 41 kingdom. Lo bayangin aja. Gue ngelengkakin 32 kingdom. Udah itu 41 kingdom. Maka port gue bisa tersapai 30 juta. Nah nanti. Nanti. Ketika. Dan gue kirinya lagi ya. Nanti ketika gue masuk. Masuk cafe kal di 24. Di 2518 ini. Gue bahkan ikut marauder lagi. Berarti bisa dipastikan. Gue ikut 3 kali marauder. Di musim 2. Yang notabene. Gue pasti bahkan dapat banyak speed up. Dari marauder itu sendiri. Dan yang kedua. Gue bisa ikut hadiah pas glory lagi. Yang nukerin patung-patung itu loh. Tentu gak sih pas glory dapet hadiah. Pas glory yang nuker-nukerin patung-patung. Kayak gini nih. Gak guna ini nih. Kalau patung-patung kalian berlebih. Nanti kalian bisa nukerin pas glory. Nanti jadinya palbot. Jadi golden head ditukerin. Jadi bisa dibilang. Gue selama KVK 2. Gue bisa panen 60 golden head. Secara cuma-cuma doang. Nanti gue di KVK 2. 2518 gue bisa nukerin lagi golden headnya. Maka disini power gue 30M. Sebelum pas KVK 2 mulai. Berarti disini gue bisa bersaing banget disini. Dan usahakan ya. Usahakan. Kalau kalian ikut mincara gue. Tujuan kingdom terakhir kalian bisa dibilang ini terakhir ya. Berarti cuma bisa 2 kali migrasi. Ini tujuan terakhir ya kalian. Syukur-syukur kalian bisa manfaatin. Atau 3 kali migrasi itu udah paling bagus. Syukur-syukur ya. Tapi disini gue cuma bisa masuk. Manfaatin 2 kali migrasi. Dan usahakan kingdom tujuan kalian terakhir. Jangan masuk ke KVK seat A. Tapi masuk ke KVK seat B. Tujuannya apa? Karena kalau kalian masuk ke KVK seat A. Itu tetap susah bersaing. Karena power mereka gede-gede. Tapi kalau kalian masuk seat B. Maka kalian disini. 2.15 itu KVK seat A. Tapi mendekati seat B. Mereka paling bawah urutannya. Kalau kalian masuk ke KVK seat B beneran. Akan lebih yahut lagi. Disini gue tunjukin kampanye. Saset canyon gue. Disini Saset canyon gue. Level 17 gue. Udah bayangin tuh. Level 17. 17. Sekarang gue udah kalah 2 kali. Tadinya sebelum gue kalah. Gue urutan ke 12. Karena gue dikit kalah 2 kali. Jadi tuan ke 17. It's okay. Gak masalah. Udah itu. Disini dari power rankingnya. Gue masuk ke urutan ranking ke 32 besar. Berarti otomatis gue bisa stay di top 1. Kalau stay di top 1 udah tau sendiri lah. Ada hadiah yang lebih gitu kan. Untuk KVK nya dan sebagainya gitu. Maka usahakan ikutin trik gue. Ya dengan cara ya migrasi sana sini. Gue akuin sih. Lo bakalan. Gak bisa ngetep. Tapi inget. Bukannya Mbak Pilo gak bisa ngetep. Terus lo bakalan jadi orang yang. Jadi orang yang. Gak dipercaya orang. Gak juga. Karena. Setelah 2 kali migrasi. Itu adalah server yang bakalan lo stayin lama disitu. Karena kalau trik ini mau lo pake lagi di KVK 3. Udah gak bisa lagi. Trik ini hanya berlaku untuk KVK 2 doang. Bang gue udah KVK 3. Sekarang bisa gak pake trik itu. Bisa aja. Udah KVK 3 bisa aja pake trik ini. Pokoknya ini trik KVK bisa dipake di KVK berapa. Tapi jangan sampai masuk KVK 4. Karena kalau masuk KVK 4 musim penaklukan. Itu Kingdom musim penaklukan. Itu yang bisa masuk siapa aja. Tanpa limit. Jadi kalau pake trik ini. Gue rasul bakal bonyok juga dimana-mana. Akan susah bersaing. Karena emang pada basicnya. Di KVK 4 powernya udah tanpa limit. Tapi kalau di KVK. Tapi idealnya di KVK 2. Ideal di KVK 2. Kalau di KVK 3 menurut gue udah kurang ideal juga. Kenapa? Karena di KVK 3 power yang bisa masuk itu udah 60 orang. Karena di KVK 2 kan 30 orang limit. Di KVK 3 tambah 30 orang lagi. Berarti 60 orang tuh limit maksimal masuk. Berarti Kingdomnya udah banyak player-player dari server 2. Maka paling, menurut gue paling efisien. Paling yang maksimalin bisa bisa kayak gini adalah untuk KVK 2. Karena kalian hanya bersaing dengan 30 orang imigran dari cross-season. Sementara dari same musim. Itu kan bebas masuk. Jadi inilah kenapa gue migrasi sana-sini. Jadi kalau lo mau migrasi lagi. Misalkan dari server 258. Misalkan gue ini udah melewatin cukup kingdom yang cukup jauh. Kita 70-an kingdom tadi. Dalam migrasi sekali lagi gue masih bisa. Contohnya kayak gini. Misalkan ini kan 2505 ke 2528 nih. Gue masih bisa migrasi lagi ke server 2529-an. Yang mereka lagi KVK. Itu bisa lagi gue migrasi ke sana. Cuman kayaknya gue rasa capek gue migrasi lagi. Dan gue rasa power gue juga udah cukup maksimal disini. Jadi 30 juta. Jadi gue rasa gue akan stay disini. Sampai KVK 3. Dan baik lagi usahakan. Lo kalau migrasi terakhir itu masuk KVK seed B. Jangan KVK seed A supaya power bisa bersaing. Dan udah dipastikan juga. Kalau lo pakai syarat trick gue ini. Jumper 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 ini. Sampai server. Terserah mau dua hal apa tiga kali. Maka beri pastikan. Kalian punya satu command and legend expert disini. Bahkan kalian bisa nabung palbot disini. Gue udah nabung sekitar 42. Tergantung VFX kalian masing-masing ya. Kalau usahakan. Dan ikutin event-event berhadap albot. Udah itu usahakan VFX kalian bagus. Jadi disini. Paket trick gue ya. Sedikit. Sedikit ngaco sih. Jumper sana sini. Ya resikonya sih kalau kalah enak. Tinggal pindah-pindah aja. Yang beresiko itu kalau kingdom kalian itu menang. Itu yang bahkan dilema banget. Kingdom gue menang. Saya iya gue harus jumper lagi. Supaya bisa maksimalin power di KVK 2. Karena kalau lu terlambat. Konsepnya kalau lu terlambat. Lu main sampai KVK SOC. Tiba-tiba mau migrasi ke KVK 2 lagi udah gak bisa. Udah gak bisa lagi loh kayak gitu konsepnya. Karena kan pakai slot. Tapi kalau lu gak kaleng kayak gini. Lu bisa bebas tanpa slot kemana aja. Yang penting usia kingdom lu sama usia akun lu gak lebih dari 50 hari. Ya teman-teman semua. Kalau masih bingung gue jelasin lagi. Misalkan usia akun login lu 200 hari. Yang penting lu jangan migrasi ke server. Yang usia akunnya 291 hari. Begitu aja hitungannya. Spera 90 hari tadi kan gue udah disini awal. Kalau kalian paham lah ya. Akhirnya teman-teman semua. Jadi sampai sini video gue kali ini. Gimana cara maksimalin power di KVK 2. Supaya maksimal bagi F2P. Gue rasa kalau Sultan atau Losbender gak perlu pakai trik gue. Karena trik gue hanya berlaku untuk F2P doang. Yang emang dia kebutuhan untuk meningkatin power. Biar bisa bersaing di KVK 2. Terutama yang di KVK 1 nya power yang prematur. Yang dipindah dan sebagainya. Yang terkurang aktif lah. Maka bisa pakai trik gue. Atau yang udah aktif pun bisa maksimalin power pakai trik gue juga. Ya teman-teman semua. Jadi sampai sini video gue kali ini. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Dan bye-bye.